PERSI BANDUNG Erick Thohir diskusi bareng pendukung PERSI BANDUNG Ada apa? Ketua umum PSSI Erick Thohir menggelar diskusi terbuka dengan berbagai komunitas pendukung PERSI BANDUNG di Ciumbelewit Bandung Berbagai komunitas supporter fanatik PERSI BANDUNG Yang hadir mulai dari Viking PERSI Club Bobo Tohmong Bandung Bersatu Ultras hingga Kesual Diskusi ini dilakukan setelah Erick Thohir melakukan pemantauan secara langsung ke Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Dimana venue itu termasuk salah satu stadion untuk gelaran Piala Dunia U20 2023 Erick mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk menjalankan visi misinya setelah terpilih menjadi ketua umum PSSI Erick mengaku mendapatkan banyak masukan seperti jadwal pertandingan yang selama ini kerap ditunda akibat kesulitan mendapatkan izin dari pihak kepolisian Bapak Presiden sudah bicara harus dimudahkan untuk izin acara kesenian, olahraga kalau bisa 3 atau 2 bulan sebelumnya Inilah kita dorong jadwal ke depan harus benar-benar baik Makanya kemarin saya dorong FIFA Match Day tahun ini di bulan Juni dan Oktober kalau bisa segera diumumkan kalau sudah ada lawan-lawannya Supaya semua tidak tebak-tebakan kapan Ucap Erick Ia juga meminta kepada supporter ini untuk ikut bertransformasi dengan tidak saling bermusuhan bahkan dia mengusulkan adanya Jambore supporter Dimana kita ada program nanti dalam setahun program supporter tapi ini kan perlu waktu Karena itu saya bilang hari ini saya fokus Piala Dunia U20 habis itu Kongres Karena Kongres itu baru bicara program kerja PSSI 2023 Habis itu baru liganya dan lainnya Bercayalah saya bekerja dengan hati Kayak malam ini dengan segala kesibukan saya saya mampir, ngobrol dan saya rasa sangat terbuka dan tidak berjarak Karena itulah saya Semua harus bisa komunikasi dengan baik dan saling mendengarkan Kata Erick Thohir Di sisi lain ketua Viking Persiklet Tobias Kinajar menyebut baik diskusi yang dilakukan oleh Erick Thohir Bahkan banyak pertanyaan yang dilontarkan seperti izin pertandingan Lalu kepastian soal aturan dimana aturan harus baku dan jangan berubah-ubah Aturannya dan aturan yang sudah ditetapkan sudah harus disepakati Jangan sampai di tengah jalan penanganannya berbeda dari satu klub ke klub lainnya Tadi juga ada soal target ke depan Banyaklah Kalau disebut puas sih puas Tapi butuh waktu karena Pak Erick tidak menjejikan dalam waktu dekat Karena semua ada proses dan hal-hal yang harus ditempuh Ungkap Tobias Persibaya vs Persib jadi laga spesial bagi Luis Mila dan Persib Bandung Laga Persibaya vs Persib Bandung menjadi laga yang spesial bagi Luis Mila Yang menjadi terasa spesial adalah bobot ulang tahun Luis Mila berdekatan dengan HUT ke-90 Persib Bandung Yang tahun ini jatuh pada selasa 14 Maret 2023 Tentu ini merupakan kondisi yang bagus karena kami punya motivasi tambahan untuk memberi hadiah ulang tahun bagi Persib dan klub Ujar Luis Mila Membayangkan tentu kami ingin memberi yang terbaik untuk klub pada momentum yang bagus dengan bermain lebih termotivasi untuk bobotoh dan klub Dari kami termasuk pemain Tentu ini momen yang bagus Tutup eks pelatih Real Zaragoza tersebut Luis Mila Soroti Permainan Persibaya Surabaya Pelatih Persib Bandung Luis Mila bicara soal kondisi Persibaya Surabaya yang dihadapi andak asunya dalam lanjutan Liga 1 Indonesia 2022-2023 di Stadion Glorajoko Samudra pada Senin 13 Maret Luis Mila menegaskan pihaknya akan berusaha bangkit pada pertandingan pekan ke-30 Liga 1 musim ini Karena hasil maksimal dibutuhkan untuk menjaga persaingan di papan atas kelas men Tentu yang utama adalah bagaimana kami bisa kembali berada dalam tren positif dalam papan kelas men Rencananya kami ingin bertarung maksimal di tujuh pertandingan tersisa Ujar Luis Mila Meski demikian Luis Mila menyadari tak mudah bagi pasukannya untuk mengamankan poin di pekan ke-30 Liga 1 2022-2023 Mengingat Persibaya merupakan tim pemilik squad berkualitas Selain itu Mila juga mengungkapkan bahwa Persibaya bermain dengan motivasi tinggi Persibaya Surabaya tentu bermain dengan penuh motivasi Tim yang melawan Persib selalu punya motivasi tambahan dan berjuang untuk mengerahkan kemampuan terbaik Apalagi tim lawan punya pemain berkualitas Jadi laga ini akan sulit Persibaya adalah tim dengan pemain yang sangat bagus terutama di lidi tengah Mereka punya pemain berkualitas Tegas pelatih asal Spanyol ini Pelatih Persibaya Surabaya Haji Santoso mengatakan kekuatan tim Persib Bandung berada di sektor depan yang dihuni oleh pemain kelas wahid di kancah sepak bola Indonesia Dalam mengantisip hasil tersebut Haji Santoso melakukan sejumlah rotasi agar pertahanan timnya lebih berendergi Kami sudah mengetahui kelebihan Persib yang penting bagaimana pemain saya bisa maksimal karena di sepak bola rotasi itu biasa Tim besar Persija PSM mereka melakukan rotasi Jadi ini keharusan Ini kesempatan bagi pemain yang belum main karena semua tim harus siap Kata Haji Santoso Di sisi lain ia juga sudah melihat kekurangan timnya dalam dua pertandingan terakhir Kata pria berusia 52 tahun itu menyebutkan timnya memiliki kekurangan pada sektor bertahan Terutama dalam dua laga tersebut Haji merasa ada beberapa gol yang tereceptal melalui skembal serupa Ia berharap para pemain yang turun di laga nanti dapat menjalankan skembal dengan baik Guna pembendung serangan Persib yang memiliki kreativitas tinggi Di dua pertandingan melawan Rans dan Barito kita kemupulan dengan hampir situasi yang sama Itu yang saya antisipasi di latihan kemarin Tinggal bagaimana pemain menerapkan di lapangan Itu kembali ke pemain bagaimana bisa menyerap yang saya berikan di latihan Lanjut Haji Selain itu Haji juga memuji kedalaman skuat Maung Bandung Dimana menurutnya Persib mempunyai bateri pemain terbaik di Indonesia Pemain Persib kita tahu sendiri bisa dikatakan punya bateri pemain yang terbaik di Indonesia Mayoritas dari Persib adalah para pemain kelas 1 Kata Haji Santoso Lebih lanjut lagi Haji Santoso memberikan sorotan khusus kepada dua berhasil Davida Silva dan Ciro Alves Dimana dua striker asing itu menjadi top skor Persib Bandung musim ini Davida Silva menjadi top skor Liga 1 dengan torehan 19 gol yang diikuti oleh Ciro Alves dengan catatan 10 golnya Meskip begitu Haji Santoso mengaku telah mengevaluasi kekurangan para pemain bintang Maung Bandung Kami sudah mengetahui kekuatan dan kelebihan dari pemain Persib Ucap Haji Santoso Terima kasih telah menonton! Terima kasih.